Bagi saya melukis ya Satu hal yang menyenangkan Membuat saya Tidak tahu lah Ada perasaan Bebas Dimana saya bisa menuangkan apa yang saya rasakan Dalam lukisan-lukisan Saat ini saya sebenarnya Sedang bersiap Mempersiapkan gambar-gambar Buat pameran Untuk di Jakarta Yang diadakan oleh teman-teman Komunitas Dimana saya bergabung Justru saat-saat melukis ini Saya semacam mengembara Secara Jiwa ya Kalau bisa dibilang Begitu Vacation of my soul Waktu-waktu Saya bisa menenangkan diri Dimana saya bisa Bebas berekspresi Tanpa siapapun yang Menghalangi saya Semacam My own freedom Namaskan Untuk melukis ini Semacam Yang diadakan oleh teman-teman Dan Namaskan Dan Dewan Yang diadakan oleh teman-teman Kembali Yang diadakan oleh teman-teman Namaskan Yang diadakan oleh teman-teman Dan 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 Yang diadakan oleh teman-teman Bacita saya saat itu sejak kecil adalah menjadi seorang guru bahasa Inggris Namun tidak pernah mendapat dukungan dari keluarga Karena ayah saya adalah seorang petani Tapi dia tidak punya ladang Jadi hanya buruk tani Faktanya adalah buruk tani Dan dia biasa bekerja di sawah seperti ini Yang seperti di belakang saya ini Keluarga saya adalah keluarga miskin Dan mereka tidak mendukung saya sama sekali untuk kuliah Bahkan mereka melarang Karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya Namun saya bersikeras untuk itu Dan akhirnya saya bisa kuliah dan bekerja Namun pada akhirnya ada hambatan dan kegagalan Dan itulah akhirnya yang membuat saya depresi Setelah masa depresi itu Orang-orang sekitar saya mulai memperhatikan bahwa Tingkah saya mulai aneh misalnya Beberapa hari yang tidak tidur dan emosi yang tidak terkontrol Maka mereka mulai menganggap saya gila Dan menyebut saya gila secara terang-terangan Di hadapan saya Sambil menunjukkan jari mereka Hai kamu gila Wah sangat menyakitkan Maka saya menganggapnya dengan terpukul Sangat terpukul Sehingga saya merasa tidak diterima lagi di lingkungan Desa sekitar saya Akhirnya saya merasa tidak kerasan dan Harus pergi dari tempat Dimana saya dilahirkan Saya merasa ada penolakan hebat dari masyarakat serikat Sekitar dengan mereka menstigma saya sebagai orang gila Maka dengan depresi yang saya alami Saya meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun Jadi otomatis saya seperti gelandangan Akhirnya saya terdampar di sebuah tempat Yang sangat jauh dari kabupaten saya Kota saya sangat jauh Akhirnya saya dengan kesadaran yang masih tersisa Saya pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri Agar bisa dipulangkan ke rumah Akhirnya orang tua saya menjemput saya di tempat itu Sesampainya di rumah Saya berusaha dimasukkan paksa Ke sebuah rumah sakit jiwa Dengan tangan di borgo dan Mereka meringkus saya Akhirnya saya dimasukkan rumah sakit jiwa Namun dalam waktu tiga hari Saya lari ke rumah karena belum bisa menerima semuanya Setelah pulang lari dari rumah sakit Saya dibawa paksa lagi ke sebuah tempat rehabilitasi di luar kota Adalah sebuah bus kesmas di mana Para penderitanya harus dirantai pada tempat tidurnya masing-masing Dirantai di tempat tidurnya masing-masing dan tidak boleh bergerak Sehingga mereka sangat tergantung kepada petugas untuk bisapad Bahkan tidak bisa untuk buang air kecil pun Ya harus di tempat itu Kalau mereka menilai bahwa kami Para penderita ini belum layak untuk bebas Mereka mempunyai standar sendiri Entah saya tidak tahu Tapi kenyataannya saat itu harus menunggu berapa hari kemudian Untuk bisa dilepas pada saat Buang air besar atau buang air kecil Jadi satu minggu pertama otomatis kami harus melakukan semuanya di situ Sungguh sangat tidak manusiawi dan menyakitkan Saya rasa praktek semacam itu sekarang harus tidak ada lagi di Indonesia Mungkin saat itu tujuan dari Puskesmas tempat saya dirawat adalah Karena minimnya fasilitas Belum ada pakar dan fasilitas keamanan Yang memadai sehingga mereka harus merantai Namun itu adalah tetap pasung bagi saya Pasung bagi saya tidak masalah bentuknya apapun Itu adalah tetap pasung Apakah itu kayu Atau berupa rantai atau berupa kandang Saya merasa tidak dianggap sebagai manusia Dan merasa dikucilkan, disisihkan dari masyarakat Dibuang bahkan merasa Sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia Sehingga akhirnya saya semakin terburuk ke dalam depresi yang semakin dalam Dan begitulah pasung demikian sangat parah merusak Dan menghancurkan dari dalam dan dari luar Sesampainya setelah kejadian Setelah saya mingger dari rumah Akhirnya saya pulang kembali dijemput orang tua Dan saat itu akhirnya mereka memutuskan untuk memasung saya lagi Tapi saat ini saya di pasung tetap diantar lagi ke tempat perawatan yang sama Tempat rehabilitasi yang sama Tetapi saat itu kami diberikan obat Tapi obatnya diberikan tanpa diagnosa dulu Langsung saja diberikan Padahal menurut saya itu belum tepat sih Tetapi Apa yang harus kami lakukan Saya hanya menurut saja waktunya minum obat Kalau tidak menurut kami akan dipukul secara fisik Dan disakiti secara fisik Atau bahkan di rumah pun begitu Akhirnya saya terpaksa menurut Meskipun ada perubahan sih Tapi diagnosa dan obat yang diberikan belum tepat Namun sedikit banyak itu membantu saya untuk menenangkan diri Karena obat yang diberikan akan memberikan efek Saya menjadi bisa tidur Kerja otak menjadi lebih tidak keras Intinya saya bisa agak relax Dan bisa mengontrol diri saya sendiri Emosi saya semakin stabil Akhirnya pada tahun berikutnya Saya memulai lagi untuk survive Dan menghadapi semua masalah saya Harus bisa mandiri Itulah pemikiran saya saat itu Harus mencari kerja Namun saat itu saya belum mempunyai keterampilan apapun Akhirnya saya memutuskan untuk Belajar apapun asal bisa menghasilkan uang secara halal Dan jujur tidak menipu orang lain Istilahnya tidak menipu orang lain Akhirnya saya belajar kepada seorang saudara saya Belajar menjahit Itu adalah keterampilan pertama saya setelah saya bangkit Untuk bisa mandiri dan menghidupi diri saya sendiri Akhirnya setelah hampir setengah tahun belajar Saya baru bisa menghasilkan uang dari menjahit Setelah itu saya mulai belajar lagi keterampilan Semacam-macam kursus komputer Ikut sales optik Semua pengalaman itu merupakan pembelajaran dalam kehidupan saya Saya menerima semuanya Perlu banyak dukungan dan Usaha Dari berbagai pihak Dari diri sendiri Dari orang luar Dari situasi Dari kesadaran diri sendiri Semua itu jika dilakukan secara terpadu Pada akhirnya kita akan bisa Kalau saya menurut pengalaman saya Saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan semuanya Ini adalah setelah saya mengalami Pembelajaran Pembelajaran atas semuanya Saya hanya prihatin Sangat prihatin dengan keadaan Beberapa teman-teman saya di daerah lain Seperti di Cianjur Atau di manapun Di pelosok yang dimana Pemahaman tentang kesehatan mental masih kurang Sehingga perlakuan terhadap mereka Seperti saya dulu Tindakannya tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan Agar bisa tetap cepat bangkit Justru pasus itu akan membuat mereka semakin terburuk Saya pernah ikut pameran yang pernah diadakan oleh KPSI Sport Group di Indonesia Yang mendukung tentang Orang yang peduli terhadap Masalah kejiwaan dan orang-orang yang mengalamnya Anggutannya adalah berbagai macam elemen Dari dokter praktisi Konsumen Caregiver Dan Ya, begitulah Kami saling men support Dan akhirnya mengadakan sebuah pameran di Jakarta Tahun lalu Responnya Responnya tentang Tentang lukisan saya yang saya buat Bagus Mereka bilang lukisan saya bagus Saya harap itu bukan hanya segedar bagus Untuk seorang penerita Tapi itu bukan masalah utama Yang penting saya menyukai melukis ini Lukisan saya sudah banyak sih Saya bisa menembahkan semua perasaan saya ke dalam lukisan Ini satu, dua, ini Kalau kuning kan Matinya banyak ya Sampai nomor tiga Yang kecil-kecil aja Kalau yang putih malah besar Putihnya ini, segini Kalau yang lainnya itu Ini, segini semua Saya menembahkan karena saya suka menembahkan Pada mulanya ada teman saya di Jakarta Yang berada di komunitas yang saya memiliki Yang tersebut Untuk komunitas yang memiliki Untuk komunitas yang memiliki Untuk komunitas yang memiliki Kepulauan Indonesia Dan mereka menyebabkan saya Mereka menginginkan saya untuk melakukan Menyebabkan saya yang bisa dianggap Yang bisa dianggap Mengenai penyakit saya Saya bisa menyebabkan diri Saya tidak banyak Ternyata Saya hanya Sampai hati saya Saya bisa melihat keadaan saya, dan orang hanya bisa melihat keadaan saya dan berkata, mereka tahu apa yang saya merasa. Seperti yang ini. Saya melihat keadaan saya saat saya berpastikan pasum, setelah saya berpastikan, rasa keadaan saya masih ada. Saya hanya melihat keadaan saya dan tidak menggantikan saya sebagai orang, menggantikan saya seperti itu. Saya ingin menggantikan, tapi saya mengingatkan keadaan. Itu adalah rasa keadaan dalam hati saya. Saya bisa merasakan. Apa yang lain di belakang di belakang? Ini? Ini berpastikan tentang rasa keadaan saya berpastikan pasum. Ini adalah rasa keadaan saya berpastikan pasum. Ini adalah rasa keadaan saya berpastikan pasum, dan mengembangkan semua hal-hal. Itu adalah rasa keadaan keadaan keadaan. Itu rasa keadaan 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 pasum. Dan keadaan saya berpastikan pasum. Itu kerana keadaan saya berpastikan pasum. Itu adalah rasa keadaan saya berpastikan pasum. Dan itu saya berpastikan pasum. Saya terima kasih. Anda akan sebut semapat untuk bersama keadaan saya berpastikan. Untuk melanjutkan semua hidup. Saya ingin melakukan apa yang menggantar. Saya HS6. Saya akan menjadi guru pada hati saya yang inginkan. I don't know. I'm kind of happy when I'm doing on it. I've learned English in Automo Dedeckly. I did it just by listening radio foreign broadcasting since I was in junior high school or something. I'm still working on my dream, working on it. I'm trying to find a way to realize my dream. Ini adalah beberapa gambar-gambar saya. Ini adalah sketch saya yang saya akan saya gunakan tadinya untuk sebuah lukisan yang menggambarkan bahwa perasaan seorang yang dibaksa seperti berada di dalam jurang yang tidak bertepi atau semacam sumur yang dalam, yang gelap, yang dia hanya sendirian saja dan tidak ada orang yang bisa menolongnya. Amin. Maksud saya ditinggalkan begitu saja terbang, ditinggalkan, dilemparkan dari peradaban. Ini adalah konsep, masih berapa konsep dan rencana bagaimana akan dituangkan ke dalam kanvas. Pada akhirnya yang bagaimanapun juga bakal sangat sulit bagi saya untuk menuangkannya ke dalam kanvas. Karena saya sering tidak bisa membeli alat-alat untuk melukis dengan cat minyak. Jadi ini mungkin pada sebelumnya saya hanya menggunakan kertas-kertas dan mungkin cat warna untuk bisa menuangkannya ke dalam kertas. Semacam ini. Sekali lagi ini adalah coretan awal konsep sketch saya untuk menggambarkan hati yang sedang terluka berdarah-darah karena kaki dan tangan dan mulut dirantai seolah kita kan tidak punya kebebasan untuk bicara pada saat kita mengalami pemasungan itu. Dengan air mata yang berwarna merah artinya kesedihan yang begitu di dalam, menangis darah. Amin. Ini bukan sesuatu yang terlalu berlebihan memang saat itu yang saya rasakan dulu. Saya tidak mengada-ngada atau hanya melebih-lebihkan semua itu yang benar. Andaikan mereka yang sedang dipasung bisa bicara mungkin seperti ini yang mereka rasakan. Jadi tolong pertimbangkan kalau harus melakukan pemasungan terhadap seorang manusia sangat-sangat tidak manusiawi. Ini adalah, ini menunjukkan kaki yang sedang dirantai. Rantainya belum saya gambar karena ini masih konsep juga ternyata. Saya belum siap untuk mengeksekusinya ke dalam sebuah kanvas. Jadi ya, ini adalah sebuah konsep kaki yang dirantai. Tangan menggambarkan hati yang sedang berdarah. Amin. Maksud saya hati yang sedang terlukap, hancur, perasaan hancur seorang korban pemasungan. Itu yang dulu saya rasakan. Perlu banyak waktu untuk bisa membuat hati ini kembali kuat dan tegar menghadapi semuanya. Jadi ya, saat itu inilah yang saya rasakan. Jadi, pada aslinya ketika saya mengalaminya, mungkin bisa dikatakan lebih parah dari ini. Tapi sedikit banyak ini sudah menggambarkannya. Ya, dengan menggambarkannya ke dalam bentuk visual, sedikit banyak mengurangi beban saya untuk menyimpannya di dalam hati sehingga sebagian saya tumpahkan ke dalam gambar. Sedikit melegakan. Ya, pada akhirnya juga membantu saya untuk cepat melepaskan rasa sakit dan melupakan semua rasa sakit hati dan semuanya itu terwakili. Jadi, dengan saya tuangkan perasaan saya ke dalam gambar. Mungkin tidak akan menyembuhkan, tapi sedikit membuat saya lebih lega. Saya belajar ini secara otodidak, saya hanya melakukannya saja. Konsep yang saya buat untuk menggambarkan kebebasan yang telah saya raih saat ini dan perjuangannya. Ini memang bukan rantai di kaki tapi di tangan yang dimana saya juga mengalaminya. Dimana ada hati di tengah-tengah yang mempunyai halilintar yang menyambar dan menghancurkan rantai-rantai dan menumbuhkan kekuatan untuk bangkit kembali. Ini adalah menggambarkan semangat-semangat yang mulai tumbuh dari hati perlambangan dari cinta yang mematahkan rantai-rantai pasung itu sehingga menumbuhkan kesadaran diri atas semua yang telah terjadi sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai-damai disini saya lambangkan dengan simbol kedamaian burung yang terbang. Jadi, apa maksudnya dengan kebebasan? Maksudnya, bantuan dan bantuan mulai berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Berhubungan, tangan yang terbuka lebar menunjukkan kita menerima semuanya dengan terbuka, artinya rela dan menerima takdir semua yang digariskan dari yang di atas. Itu akan membuat kita lebih enteng dan lebih bebas untuk melangkah dan tidak terbebani dengan masalah-masalah dendam dan sebagainya. Kekuatan memaafkan dan cinta, inilah beberapa karya saya yang merepresentasikan kemampuan seni saya. Saya terserah bagaimana orang akan mengatakan memanggil saya artis seniman atau pelukis atau bukan. Itu bukan hal utama bagi saya, yang penting saya tetap bisa berkarya dan menuangkan segala kemampuan dan perasaan saya ke dalam lukisan. Tetap semangat yang penting. Darahnya masih ada, walaupun sudah bebas dari pasung namun rasa sakit itu masih ada dan itulah perlu waktu untuk bisa sembuh dari semua itu. Setelah lepas dari pasung, masih banyak perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa bangkit kembali. Masih panjang perjalanan setelah dilepas dari pasung, bukanlah titik akhir. Masih ada banyak tahap yang harus dilalui untuk bisa bangkit kembali, itulah yang saya rasakan. Jadi, alangkah lebih bagus andaikan para penderita penyakit jiwa atau yang punya masalah dengan kejiwaan tidak harus mengalami pasung. A new meaning. Day by day passes. Choice by choice. I know I had to survive. It's about learning to live. I choose to be free. I choose to survive. I choose to forgive. I choose to rise. Once again, I embrace this life. Life full of possibilities. Life with a new meaning. Wena. selamat menikmati 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 selamat menikmati